Salah satu pelayanan kesehatan yang disidak Sekretaris Daerah Tabalong Abdul Muttalib Sanghaji kamis tadi yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Kasimabura. Abdul Muttalib memeriksa kehadiran hari pertama masuk kerja ASN di rumah sakit ini, usai libur panjang beberapa waktu lalu. Menurut Sekretaris Daerah Abdul Muttalib Sanghaji, pihaknya sengaja mengutamakan sidak kepelayanan kesehatan karena instansi bersangkutan merupakan salah satu pelayanan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Sidak juga dilakukan Abdul Muttalib di Puskesmas Mabuun dan Mungkur Agung Kecamatan Kelua. Hasil dari sidak di tiga pelayanan kesehatan tersebut tidak ditemukan ASN yang bolos atau tidak berhadir. Hal yang sudah baik ini tetap dipertahankan. Dan memang kita ketika tibur ini apalagi mobile-nya, ini harus setiap ASN itu harus memperhitungkan. Yang berhitungkan karena sangat mungkin terjadi misalnya kesulitan transportasi, lalu kalau menggunakan pesawat udara, ada kemungkinan ada reski jul dan lain sebagainya, Waktu ada kendala di perjalanan, ini harus betul-betul diperhitungkan. Sehingga pada saat ini kita harus masuk kerja, kita bisa masuk kerja dengan menyenangkan. Sementara itu, Kepala Unit Kesehatan Perorangan Puskesmas Mungkur Agung Kecamatan Kelua, Dr. Putri Aulia Rahmi mengatakan, meski usai libur panjang, namun tingkat kunjungan pasien relatif stabil seperti hari biasanya. Banyak yang biasa, kayak tadi, diselah-selah ternyata ada juga pasien yang tetap datang. Pasiennya nggak sekalian belak-belak datang, biasanya sampai jam 12 pelayanan, itu selalu ada sedikit-sedikit. Kalau nggak salah, hari ini mungkin sekitar 20-30 pasien kayaknya ada. Lebih banyak pada hari ini. Melalui sidak ini, para ASN pun diimbau untuk tetap mempertahankan pelayanannya tidak hanya usai libur Idul Fitri, namun juga libur hari besar lainnya. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.